Inilah contohnya hasil sambung pucuk durian kita Ini yang sudah berhasil nih, ini yang kita lakukan 3 minggu yang lalu Mantap Oke sahabatku, petani kreatif dan inovatif Ini bibit durian kita yang kita tanam dari bijinya Ini sudah tumbuh besar dan bercabang Ini sudah sebesar cabangnya Luar biasa sahabat Ini bibit duriannya kita gak tau nih bagaimana kualitasnya sahabat Karena bijinya ini kita ambil atau kita pilih di tempat pembuangan kulit durian Kalau di tempat kita nih sahabat nih Kalau musim durian itu banyak sekali bijinya bisa kita ambil nih Dibuang di tempat pembuangan sampah atau pembuang kulit durian Nah ini sudah kita tanam 2 dalam 1 Plastik bekas minyak seperti ini Dan ini pun sudah berhasil kita sambung kaki 2 Atau kaki ganda Ini kita lakukan agar nanti pohon durian kita ini cepat Ini cepat pertumbuhannya Dan juga nanti kalau sudah berbuah, buahnya lebat Namun kita belum tau nih sahabat nih bagaimana kualitas pohon durian kita ini Nah untuk memperbaiki kualitasnya atau buahnya nanti Ini sudah kita siapkan entresnya nih Ini pucuk dari pohon durian musangking Ini sudah kita ambil Nah ini akan kita sambung nanti disini Ini kita ambil 2 mata tunas aja sahabat Yang sudah ada mata tunasnya Ini satu Ini satu Kita ambil Nah oke lanjut Kita akan langsung sambung disini sahabat Oke kita akan potong disini sahabat Ini sudah keras nih Batangnya sahabat Sudah mulai keras Nah oke Ini kita akan sambung di kulitnya saja sahabat Atau disisip di kulitnya Ini kita kupas kulitnya disini Ini kita kupas kulitnya saja Karena kita akan sisip dekan di kulitnya Karena ini batangnya atau kayunya sudah keras Jadi tidak usah kita belah Karena gambiumnya itu ada pada kulitnya sahabat Nah seperti ini Oke selanjutnya ini kita siapkan entres kita Ini kita buang nih Cabang ini kita buang Ini cabang yang satu ini juga kita buang Nah kita ambil 2 mata tunas sahabat Satu Dua Ini kita potong sampai sini Oke Ini kita potong dulu sedikit nih Bekas pemotongan dari pohonnya Lalu kita sayat menyamping sobat Kita buat seperti mata kapak Oke lalu kita sambungkan atau kita sisipkan di kulitnya ini Selanjutnya kita ikat nih Dengan plastik es yang sudah kita potong-potong Tepuk Bersambungan dari perubahan selanjutnya kita sungkup nih sobat dengan plastik es dulu kita ikat di bagian bawahnya ini namun ikatannya ini jangan terlalu kuat ya sobat nih karena nanti air akan menyembun di dalam plastik nih tunas barunya nah ini bisa air keluar nanti disini ini kita longgarkan oke sudah siap sobat nanti kita akan lihat hasilnya oke sobatku inilah contohnya hasil sambung pucuk durian kita ini yang sudah berhasil nih ini yang kita lakukan tiga minggu yang lalu mantap sudah menyertu sempurna sobatnya nah yang kita sambung hari ini lebih kurang tiga minggu lagi seperti ini selamat menikmati selamat menikmati